Kita teruskan anak-anakku Untuk menggambarnya Menentukan mana daerah hasilnya Atau daerah range-nya Kita masukkan min 3 ke dalam soal yang diinginkan Yaitu dia menjadi 9 Ini menjadi 4 Ini 1 kuadrat menjadi 1 Ini 0 Ini 1 Ini 4 Dan disini 9 Nah titik-titik ini Sumbu X dan sumbu Y Kalian hubungkan di koordinat cartesius Tentunya kalian sudah tahu Tanpa menggambar pun Kalian sudah bisa menentukan Daerah hasilnya Atau daerah range-nya Taunya dari mana? Dari lihat Kalian lihat di dalam tabel Fungsi mana yang terkecil Pada sumbu Y Nilai terkecil pada sumbu Y Dan nilai terbesar pada sumbu Y Ini X-nya daerah asal Dan Y-nya daerah hasil Berarti daerah hasilnya Jadi daerah hasilnya Jadi daerah hasilnya yaitu Disebut juga dengan RF ya Adalah Y sedemikian rupa Sehingga Y diantara 0 sampai dengan 9 Nah ini dia Ya diantara 0 sampai dengan 9 Ya Bagaimana? Sudah jelas ya? Alangkah baiknya Titik-titik yang ada di tabel Grafik fungsi ini Kamu masukkan ke dalam Grafik fungsi Persamaan parabola Nah dan sebenarnya Dari persamaan parabola ini Kamu dapat mengetahui Bahwa persamaan parabola itu Membuka ke atas Kenapa? Karena disini X kuadratnya positif Kalau dia X kuadratnya negatif Maka dia menjadi Terbuka ke bawah Ya? Kita lanjut Kita lanjut Nah sekarang Coba kalian coba Soal ini Ya ibu minta kalian Mencobanya Ini RF itu Range ya Kalau domain Itu disingkat dengan DF Domain fungsi F Itu artinya Bagaimana cara Menentukan Bagaimana cara Menentukan domain Dari Domain dan Range nya Dari Soal ini Coba Kamu ambil Tentukan Tentukan range Dari 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 Fungsi Oke Jangan Range Jangan Dari Domainnya Dulu Dari 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 Fungsi Misalnya Akar Bagian A X Minus 16 Bagian B Misalnya 5 X nya Akar X Minus 16 Dan B F X Sama Dengan 5 Per 5 Minus X Bagaimana Kalian Coba Kalian Coba Kalian Coba Sekarang Ibu akan Masuk Ke Bagian Ketiga Bagian Ketiga Yaitu Sifat Sifat Fungsi Sifat Sifat Fungsi Nah Sifat Sifat Fungsi Sifat Sifat Fungsi Bagian Ketiga Sifat 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 Fungsi Sifat Sifat Fungsi Sifat Fungsi Ada Tiga Yang Pertama Yang Mana Saja Duluan Boleh Yang Pertama Fungsi Fungsi Surjektif Yang Kedua Fungsi Injektif Yang Ketiga Fungsi Fungsi Dijektif Nah Masih Ingat ya Yang Ketiga Fungsi Dijektif Yang Sekarang Apa Yang Disebut Dengan Fungsi Surjektif Apa Yang Disebut Dengan Fungsi Surjektif Fungsi Surjektif Dikatakan Fungsi Untung Namanya Adalah Fungsi Untung Fungsi Untung Apa Itu Fungsi Surjektif Fungsi Surjektif Adalah Fungsi Yang Semua Elemen Atau Korespondensi Satu Per Satu Ya Korespondensi Satu Per Satu Apa Itu Fungsi Surjektif Tadi Bu Katakan Bahwa Fungsi Surjektif Hasil 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 Daerah Hasil Harus Sama Dengan Daerah Kodomain Ya Hasil Atau Daerah Range Harus Sama Dengan Daerah Kodomain Ya Nah Itu Disebut Dengan Fungsi Unto Nah Fungsi Surjektif Ini Apa Itu Namanya Kesimpulannya Adalah Jika Dan Hanya Jika Jika Dan Hanya Jika Daerah Fungsi M Atau Daerah Fungsi Atau Himpunan A Harus Sama Dengan Himpunan B Jadi Kesimpulannya Ya Jadi Untuk Bagian Pertama Kesimpulan Dari Fungsi Surjektif Yaitu Himpunan 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 Harus Sama Dengan Himpunan B Harus Sama Dengan Himpunan B Jadi Daerah Fungsi A Daerah Fungsi B Atau Daerah Asal Harus Sama Dengan Daerah Kawan Atau Daerah Hasil Ini Ditulis Dengan Kata R F Daerah Hasil Harus Sama Dengan Himpunan B Ya Kalau bagaimana Coba Contohnya Kamu bisa Memberikan Contoh Contohnya Seperti Apa Ayo Contohnya Seperti Apa Ibu Berikan Misalnya Ini Ada Himpunan Ada Himpunan Misalnya Contohnya Ini Ini ada Himpunan A Dan Himpunan B Oke B I L Ini S Dan T Kemudian Ini Misalnya Gambar A Diagram Panah A Kemudian Ibu Ambil Lagi Seperti Ini A Dan B Min Satu Nol Satu Dan Dua Misinya Tiga Empat Dan Lima Min Satu Ibu Pasangkan Ketiga Nol Ibu Pasangkan Ketiga Kemudian Satu Ibu Pasangkan Keempat Dan Dua Ibu Pasangkan Keempat Ini Gambar B Sekarang Mana Yang Merupakan Fungsi Surjektif Apakah Yang A Saja Atau Yang B Saja Atau A Dan B Surjektif Kamu Pikirkan Tadi Fungsi Surjektif Adalah Dimana Range Harus Sama Dengan Himpunan B Range Harus Sama Dengan Himpunan B Coba Dari Situ Saja Dari Kesimpulan Itu Kamu Sudah Dapat Menjawab Baik Digambar A Di diagram Panah Bagian A Semua Himpunan A Direlasikan Ke Dalam Himpunan B Berarti Dan Range Sama Dengan B B Itu kan Daerah Kawan Daerah Kawannya S Dan T Nah Hasilnya S Dan T Berarti Bagian A Adalah Subjektif Ya Jadi Ini adalah Fungsi Subjektif Sekarang Bagian B Bagian B Tadi Dari Kesimpulan Yang Ibu Berikan Tadi Range Itu Harus Sama Dengan Si Himpunan B Pada Bagian Atau Diagram Panah B Atau Fungsinya Adalah Range Nya Adalah 3 Dan 4 Sedangkan B Nya Adalah 3 4 Dan 5 Jelas Tidak Sama Jelas Tidak Sama Min 1 Dipasangkan Dengan 3 Dan 0 Dipasangkan Dengan 3 Kemudian 1 Dipasangkan Dengan 4 Dan 2 Dipasangkan Dengan 4 Juga Karena Masing-masing Mendapat Pasangan Tetapi Ada Di Himpunan B Yang Tidak Mendapatkan Pasangan Berarti Dia Bukan Himpunan Surjektif Jadi Yang Ini Bukan Fungsi Surjektif Oke Ya Sekarang Sudah Bisa Menebak Apa Itu Surjektif Kesimpulannya Sudah Jelas Baik Sekarang Kita Lanjutkan Bagian Ketua Yaitu Fungsi Injektif Fungsi Injektif Fungsi Injektif Fungsi Injektif Ini 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 Adalah Dimana Himpunan B Himpunan A Tidak Sama Dengan Himpunan B Ya Himpunan A Tidak Boleh Sama Dengan Himpunan B Yang Kedua Yaitu Fungsi Injektif Nanti Nanti Dari Dari Kata-kata Ibu Itu Kalian Bisa Menyimpulkan Apa Sebetulnya Injektif Itu Gitu Ya Berikan Contoh Misalnya Dari Contoh Ini Kamu Bisa Menyimpulkan Ini Ada Sebuah Fungsi Fungsi X Adalah X Kuadrat Min Satu Nol Dan Satu Nol Dan Satu Min Satu Ibu Relasikan Dua Satu Satu Juga Ibu Relasikan Kesatu Sedangkan Nol Ibu Relasikan Ke Nol Juga Oke Ya Kemudian Misalnya Ini Adalah Gambar Diagram Panah A Dan Ini Gambar Diagram Panah A Bucing 3 4 3 4 5 Dan 6 A Ibu Relasikan Ketiga B Ibu Relasikan Ke 4 Dan C Ibu Relasikan Ke 5 Ini Adalah Diagram Panah Bagian V Sekarang Coba Kamu Tunjukkan Mana yang Fungsi Injektif Dari Diagram Panah Berikut Baik Dari Baik Dari Dari